Baik ya ya Rabun Jadi hari ini Kita akan belajar dulu Tata bahasa yang lanjutan Tata bahasa tujuh ya ya Rabun Tata bahasa tujuh materinya Itu kan ada tiga nih Ada tiga tata bahasa nih teman-temannya Nah nanti setelah saya Menjelaskan tiga tata bahasa ini Kita coba Belajar dari ulang ya kan Sebenarnya kemarin saya mau ngasih soal 57 soal ya ya Rabun Tata bahasanya kan ya Itu kan dari teman-teman belajar Awal semester satu Sampai dengan semester Tujuh ini gitu loh Itu tuh tata bahasa rangkuman semua Gitu loh jadi teman-teman Nah kita coba lagi dari awal ya Makanya ya Rabun Kalau ya Rabun tuh emang serius pengen belajar Bo ya pas lagi yang saya menjelasin Gak ngerti masih gak ngerti Ya Rabun tuh ngomong gitu Jangan nanti jadinya kadung gitu ya Ya Rabunnya Kalau Sam gak bisa ya Sam akan bilang Sam pelajari dulu gitu loh Kan Sam bukan dewa Ya gak ya Rabun Gitu ya Iya soyo apa Iya ciput desoyo Iya soyo Sam Iya Sam Atau dijawab Jangan digimin aja Sam Aku juga manusia gitu Oke Baik kita langsung mulai saja teman-teman ya Jadi hari ini tuh kita akan belajar ada tiga tata bahasa ya Rabun Yang pertama itu kita akan belajar tata bahasanya adalah Doraguyo Kayaknya Mohon maaf ya Doraguyo Ya Rabun Kalau ngantuk Siapkan aku di samping Kalau lapar siapkan cemilan di samping Kalau pelajaran Sam sambil makan gak apa-apa Yang penting teman-teman ada ya Jadi kita akan belajar Doraguyo Terus apa lagi ya Sam lupa ya Ulmanhatta Lalu satu lagi Sebentar Sam ingat-ingat dulu Satu lagi buci Iya malu Iya malu Teman-teman udah pernah belajar belum nih? Udah pernah nih kayaknya ya di semester berapa? Udah belum? Ingat-ingat coba Udah belum? Dewi sih kalau yang lain gak ada jawab Tolong jawabin jangan sampai saya jadi seorang diri disini ya Walaupun disini banyak yang ada Tapi saya gak ada yang jawabin Kalau yang pertama kayaknya udah Sam Itu kemarin Terus Ulmanhada itu Kayaknya kalau yang dua terakhir belum Belum ya Nomor satu sih udah Atau masih gamul-gamul heo Gamul-gamul heo itu artinya ingat-ingat Yang terakhir belum Sam Yang terakhir belum Yang malu udah Sam Oh iya Iya deh Nggak apa-apa ya Nanti mudah-mudahan Sam bantu ingatkan ya Oke Suara Sam terdengar baik ya teman-teman ya Iya Sam Kita masuk saja Mana sih nih Anne-teman stal Tahir-teman 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 Tadi jawab Tadi jawab Apa namanya lanjutannya Tadi jawab Tadi jawab Tadi jawab Buhan 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 Ada yang tau Buhan Film bukan si Sam Jawabannya susah amat Judil film Sam keinen tau Buhan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 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 Sehingga bisa disimpulkan Dora Goyo itu adalah Dia akhiran predikat teman-teman Akhiran predikat yang mana fungsinya sama dengan Namanya juga akhiran predikat ya Akhiran predikat berarti dia harus menempel sama apa teman-teman Ya kalau enggak kata kerja, ya kan Kata sifat Atau Ida, ya enggak Ida tahu kan ya Rebun Kata benda ya sem Iya kata benda, pokoknya yang is emal ini adalah Oke, nanti ini semperakan lagi disini Jadi memang dia itu tidak punya arti teman-teman Kita tidak bisa mengartikan ini Karena fungsinya sama dengan semenidak-semenidak Atau Aoyon Menempel saja Cuman dia itu situasinya adalah Kita bisa menempelkan si Dora Goyo Kalau memang kita benar-benar menyaksikan dan merasakan Jadi disini kalau kita coba baca ya Dora Goyo adalah akhiran predikat Yang sama fungsinya dengan Aoyon atau semnidabibnida Tidak memberikan tambahan arti Namun Dora Goyo digunakan untuk menyatakan hal Hal disini berarti ya entah kata kerja Entah sebuah tindakan ya Ya teman-teman entah sebuah tindakan Ataupun sebuah keadaan Ya kan Seperti tadi sebuah keadaan apa ya Tidak indah ya kan Ya menarik Itu kan keadaan ya teman-teman Sebuah sifat ya Indah, menarik, besar, luas gitu ya Kejadian Mungkin kapal itu tenggelam gitu kan Itu kejadian ya Fakta Mutia cantik Jangan nyesekati Jangan nyesekai ya Rebun ya Tapi yang langsung dilihat atau dirasakan Oleh orang yang berbicara Gitu loh ya Rebun Ngerti ya Berisik ya ya Rambun maaf ya Di depan soalnya ada pembangunan Sudah ngerti sampai disini ya Jadi gini misalnya Contohnya Loh kok ini gak bisa dihapus Saya pake apa nih Aduh Saya pasti pake ini deh Pake yang ini BT Ngapusnya lama Jadi Contohnya gini misalnya Ada dalam percakapan gini Misalnya gini Ini Mirah Ya kan Sama Dewi Mirah sama Dewi Menanyakan Misalnya Rafael Rafael ada disini ya Mirah tanya Dewi Rafael kemana Gitu Rafael tulisannya gini gak Kalau saya misalnya maafin ya Dewi Rafael kemana Gitu ya Nah Karena Dewi melihat langsung Si Rafael itu tadi ke Misalnya ke kantin Berarti Ke kantin gitu kan Pergi ke kantin Kita kan selama ini Menjawabnya gimana ya Rebun Dewi si Rafael pergi kemana Gitu Maka disini kan Biasanya kita jawabnya apa ya Rebun Pergi ke kantin Jawabnya gimana Siktange kasoyo Siktange kasoyo Gitu kan ya teman-teman Siktange kasoyo Ini boleh menjawab seperti ini Boleh juga menjawab dengan Siktange Katoraguyo Boleh menjawab dengan yang Ini Boleh menjawab dengan yang Ini Ya Rebun Boleh menjawab juga dengan yang Ini Tapi Akan memberikan pesan yang Berbeda Bagi yang mendengar Karena tadi Mira tanya sama Dewi Dewi Rafael kemana Kalau Dewi jawab pakai Siktange kasoyo Bisa jadi mungkin Dewi dapat informasi Kalau si Apa namanya Si apa namanya Si Rafael tuh ke Kantin Tapi kalau Dewi pakai Akhiran duraguyo Itu sudah pasti Yang mendengar itu Si Mira yang bertanya Yang mendengar jawaban dari Dewi itu Menyatakan Oh si Dewi Si Dewi menyaksikan langsung Kalau si Mutia Pergi ke Kantin Ngerti sampai disini teman-teman Ngerti ya Sam Jadi memang ini Akhiran yang tidak punya arti Tapi Dia melekat Berfungsi sebagai Akhiran predikat Akhiran predikat ya Maka dia akan menerangkan Sebuah kejadian Sebuah tindakan kan Tapi sebuah tindakan Yang dilakukan Oleh orang kedua Atau ketiga Yang disaksikan langsung Gitu teman-teman Ngerti ya Ngerti ya teman-teman ya Ngerti ya Sam Kalau tadi misalnya Apa Filmnya Bu San Heng Menari Ya kan Terus apalagi teman-teman Pemandangan Hanggang Indah Terus apalagi tadi Satu lagi Sekolah Universitas di Korea Itu Apa namanya Besar-besar Sebenarnya lagi ngomongin orang ketiga Orang ketiganya apa Ya filmnya Ini kan bukan Bukan saya Subjeknya kan Subjeknya itu adalah Si film Si tanggang Lalu si sekolah Nah kenapa kita bisa Menyatakan seperti ini Karena kita memang Menyaksikan keindahannya Itu loh teman-teman Jadi kita menyatakan Sebuah Kondisi ya kan Yang Yang apa tadi Menarik Kondisinya yang Kondisinya yang Indah Lalu kondisinya yang Besar dan luas Tapi itu Bukan diri saya Melainkan orang ketiga Orang ketiga disini Berarti bisa digambarkan juga Dengan Benda ya Maksudnya sebuah keadaan ya Teman-teman Yang bukan diri sendiri Gitu Gitu ya Ya sayang Misalnya Apa namanya Misalnya gini Mira tanya lagi nih Sama Dewi gitu Dewi sih Apa namanya Mutia kok Onel Suobe anwan Nyo Gitu kan Hari ini Gak dateng ya Ternyata Terus Dewi bilang Nih Kayaknya ada masalah dia Maksudnya niri Inna Maksudnya niri Inna Oje Mani Ultor Oje Mani Ultor Ini Kalau udah Dihilangin Yonya Berarti Oje Mani Ultor Oje Mani Ultor Malah Gonya Dihilangin lagi Oje Mani Ultor Jadi Peningkatan pertama Adalah Dihilangkan Yonya Peningkatan kedua Dihilangkan Gonya Jadi Mau pakai Dora Boleh Dora Boleh Tapi Dua-duanya Banmal Yang bikin Dia menjadi Condemang Adalah Keberadaan Si Yo Oke Ya Rebun Oke Semenida Udah 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 ngerti ya Penjelasan Sam Gak susah Ya Rebun Nah Ini yang Tadi Sam Bilang Dia akan Melekat Percis Kan Sama Dengan Semenida Ya Rebun Gitu Semenida Biopnida Apa satu lagi Tadi Aoyo Jadi memang penutup Kalimat saja Cuman bedanya Jika kita menyaksikan langsung Apa yang Apa yang dikerjakan Si Orang kedua Atau ketiga Oke Oke Ya Rebun Lalu Kita menyaksikan langsung Sifatnya Si orang kedua Dan ketiga Ini tidak boleh dipakai Untuk Kita sendiri Jadi Misalnya Saya bilang Oh Deka Gimana kita menyaksikan Diri kita sendiri Misalnya Misalnya Gini Indah nanya Sama Mutia Sama Misalnya Sama Dewishi Dewishi Dari kata dasar Buta Nuni buta Terus ini Jadi Bu Ot Kalau lampau Kenapa Matanya Sebab itu Bengkak Itu Bersambung Busan Yoheng Yong Haru Bersambung Itu Tidak bisa Teman-teman Yang nangis Siapa Si Dewi Yang Tadi siapa Percakapan Antara Mutia itu Ya Percakapan Antara Indah Dewi Jadi Tidak bisa Dewi kan menyebutkan Dia nangis sendiri Tidak boleh pakai Dora Dia bilang Tidak bisa Nungi Mulai Seuluh Atme Tidak Nungi Tidak Dewi Danya Dewi Teman Terus Dany Tidak Bo Tidak 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 Nangis Il Tidak 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 Jadi, aku berpikir kesimpulannya, menangis berkata. Aku berpikir sekali lagi, tapi aku berpikir 1 saat sebelumnya berkata. Karena kan Dewi sedang menceritakan nangisnya dia sendiri, jadi ga boleh. Tidak bisa menangiskan matanya ya, jadi tidak bisa dipakai untuk orang pertama, sama apapun gitu Oh kata kerja atau kata spray ada sih nanti Korea tuh sama aja ke Indonesia bikin peraturan tapi buat kecuali kan soalnya tidak kecuali nya juga ya Rokun sampai disini mengerti ya jadi disini rumusnya adalah rumusnya push kata kerja kata sifat mau belahiran fokal konsonan it's ok ya Rokun ya begitu pun dengan lampau ya kalau lampau ya udah berarti tinggal tambahkan at-ot ya sesuai dengan rumus a-ot ditambahkan to ragu gitu ya contoh bata bato ragu boda bodo ragu gitu ya misalnya ngasih contoh dari yang ee bato ragu gitu misalnya ee ini Dafa ya kan Dafa tulisannya gimana sih Dafa gini ya Dafa tulisan nama kamu gimana ya betul Sam kayak gitu Sam misalnya Dafa sama misalnya Dafa kan Dafa cinggu iso Assalam semuanya gini ya teman kata Kata Dafa Dafa yang misalnya 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 Dapa lagi ngobrol sama Babas Babas sih Kita pakai banmal aja ya Kan udah belajar banicana Dapa sama Babas Apa ya ya Rabun Babas sih Babas sih? Itana Kuku Kuku sih ne Kuku sih n Kuku sih n Kuku sih n Tukuku sih n N N N N N N N Artinya apa di situ? Donald Charlestoy apa ya, Rebun? Pintar menggunakan. Kerungga. Pintar menggunakan uang. Mengatur uang. Mengatur uang. Kerungga. Kamu buka? Ada yang punya pendapat lain untuk si Donald Charlestoy? Kalau enggak, ini enggak sesuai dengan penempatannya. Jangan simpan, saya akan menikmati. Enggak buruk. Kalau Donald Charlestoy lagi, saya akan menikmati. Jadi, selanjutnya saya akan menikmati. Itu berarti artinya apa itu? Dafa bilang, Babas sih, itu artinya apa? Ya Rebun. Babas, tahu kan kalau keke itu sering ke kantin yang murah? Murah. Murah malah. Murah. Gitu ya. Ada kata tahu enggak di sini? Icana. Oh, Icana di sini itu sebenarnya artinya bukannya Icana ini untuk ngasih topik ya. Untuk menemukan topik. Jadi, Icana. Oh, ini, ini, ini. Baca ya, baca ya. Minyan ya. Lulunya ini. Babas sih, Icana. Tahu enggak? Baca ya, babas sih, tahu enggak? Kekesinen menar pisang cik tangi katora. Berarti ini artinya apa tadi? Nur Lali? Tiap keke, tiap hari pergi ke kantin yang mahal. Ini sebenarnya kan sama dengan siktang ya, kak. Siktang ya, kak. Bapas sih, Icana. Kekesinen menar bisa siktang ya, kak. Ini kan artinya sama ya. Tapi kalau misalnya Dafa udah pakai Dora, si Dafa itu sering menyaksikan si keke ntar ke restoran ke restoran mahal itu yang mana aja ya, Rombong. pokoknya ke restoran yang di GI lah gitu ya, dan sebagainya gitu kan. Terus Babas bilang Terus Babas cuman bilangnya apa? Gere maja gitu kan. Sudah, memang dia. Gere, maja gitu kan. Kekesinen atau jarang pakai kesenin. Paling genen gitu ya. Genen apa ya, Rabun genen. Dia. Dia, oke. Cari setelah. Gere, apa. Bumo. Si bumo. Chagi bumo gitu ya. Chagi bumo. Chagi bumo ante. Jangan bumo aja deh. Bumo niman ante. Mail. Mail berapa ya, Rabun? Mail. Mail. Siman nut. Kemahal enggak? Mail. Siman. Siman rupiah. Yongtoner. Banende. Itu artinya apa? Ya, setiap hari dapat uang jajian dari orang tuanya 100 ribu. Banende. 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 Dikasih uang 100 ribu, tapi... Banende. Banende. Untuk berapa tadi? Banende. Mana mau bilang? Apa yang bisa dibuat? 2 kg. 1 kg. Tolong di itu ya. 0,75. Atau mana tadi untuk berapa? Banende. Dafa, di-inmute Dafa. Enggak kedengeran, Sem. Berarti itu satu botol dulu. Karena kan gini. Dia tuh gak ada. Kalau dipakai... Ya, Rabun. Dafa! Suskro! Oh, maaf, Sem. Lagi sedagang, Sem. Maaf, eh. Ganil, Sem. Oke. Banende, ya, Rabun. Bukan nanti. Katanya itu... Oke, cari, Seyo. Iya. Betul. Iya, benar. Dia itu katanya setiap hari dapat uang saku 100 ribu dari orang tuanya. Gitu. Ngerti ya, teman-teman, ya? Kalau bodha, gimana bodha? Ada yang bisa bikin percakapan yang gak pakai bodha? Misalnya gimana? Misalnya gimana, ya, Rabun? Misalnya Tika disini bercakap-cakap dengan... Siapa, nih? Dengan Yusrina. Yusrina mana, sih? Saya gak pernah lihat mukanya Yusrina. Yusrina olgul boyo jemini nanti. Tuh, kan? Ada, tapi tidak ada. Gimana, coba? Ada yang bisa kasih contoh, ya, Rabun? Saya mah diem aja, deh. Ya, Rabun. Kasih contoh, bisa? Rapel, Rapel? Kasih contoh, Rapel? Tentu-tentu apa, Seyo? Tadi contoh bodha, Seam, ya? Iya, bodha. Bodha yang daripada, Seam? Ah, nih. Tahu aku disini. Bodha, bodor aku. Misalnya gini. Contohnya... Dabha lagi, deh. Sama, misalnya... Babase. Ini saya ngomongin orangnya ada apa enggak, gak tau, deh. Misalnya gini. Dabas. Eh, Dabas. Babas. Babase. Ya, babas ya. Gitu kan, pakai ban mal aja. Tio. Tio ga... Hangguk mare. Wikru kicare. Gitu kan. Dapat tanya, Babas, kenapa ya si Tio itu bahasa koreanya bagus banget sih, gitu kan? Gitu kan. Ah. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Dia pernah mengingat hal-hunggu. Jika dia pernah mengingat hal-hunggu. Udah, misalnya, 2 jam, dia mengingat hal-hunggu. Melihat hal-hunggu. Melihat hal-hunggu. Saya akan mengingat hal-hunggu, Dia pernah mengingat hal-hunggu. Atau disini punman anira teman-teman Udah belajar lah ke punman anira Tapi gak pas disini Gak baik diriku juga gak apa-apa disini Angguk drama tuh Angguk drama tuh Artinya apa jadinya Jadi babas menyaksikan langsung Kan dapet tanya Kenapa si Tio itu bahasa korea Oh iya Dia setiap hari belajar Berarti babas menyaksikan langsung Udah gitu Keriku juga Gak pake tribu Ketaga itu artinya Ditambah lagi moreover Angguk drama tuh Terus dia nonton drama juga setiap hari Ini lima jam Karena memang cara ini kan Cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa korea Si babas ini menyaksikan langsung Kalau misalnya babas tidak menyaksikan langsung Dan dia bilang katanya Ah kenen benar Tusi kan si gina Kong buhan deh Kong buhan deh Ya kan ya Rabun Oh dia itu setiap hari katanya belajar dua jam Sekali Eh dua jam gitu Per dua jam gitu ya Kenaka Angguk drama tuh Benar bun deh Terus katanya juga dia Setiap hari nonton Drama korea Gitu loh Gitu teman-temannya Kalau ya Kalau menyaksikan langsung Silahkan pake duragu Tapi kalau misalnya kata orang Ya kong buhan deh Tapi kalau misalnya Cuma bilang Oh genen benar Angguk kok Tusi kan si Kong buhe Gitu loh Ini terserah Mau menyaksikan langsung Atau tidak Dia pake Maksudnya Kalau dia mau pake Kong buhe Itu ya intinya Dia dapet informasi aja Walaupun Dia menyaksikan langsung Kalau dia mau pake kong buhe Tidak apa-apa Tapi intinya yang mendengar Pada saat orang Mendengar Seseorang berkata Menggunakan duragu Itu berarti Dia menyaksikan sendiri Apa namanya Kejadian Atau tindakan Yang dilakukan oleh Si orang ke Tiga Mengerti sampai disini ya Teman-teman ya Ya Sam Nih Nih cuayu Nah ini kalau lampau ya Teman-teman Tadi kan kita yang tidak lampau kan ya Yang tadi yang bentuk yang sekarang Jadi kalau bentuk sekarang itu Dari kata kerja dasarnya Tinggal ditambahkan duragu Iya kan Duragu 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 Kalau misalnya lampau ya Tinggal ditambahkan Outpost Tambahkan duragu Gampangnya teman-teman Batu ragu Apa ya contohnya Misalnya 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 Hari ini Kim Mincu Misalnya Kim In Kim Incol Misalnya Kim Incol Kim Incol teman kita di kampus Gitu kan Hari ini dia enggak masuk Gitu kan Enggak ada kabar Gitu kan Nah Tapi kemarin Pas di Misalnya disini Dava Lagi di bioskop Ngeliat si Kim Incol Gitu kan Terus ternyata Dapat laporan Si Kim Incol itu Hari ketiga pun Enggak pulang-pulang Gitu Ibunya akhirnya Lapor ke Kantor polisi Nah terus Udah rame itu Di sekolah juga Gitu kan Kim Incol Sarah just Hilang Sarah just Harus Donan Sakongga Sam tuh Kalo lagi Banyakan pikiran Ada kuasa kata Yang krusial Tapi Sam Lupa Gitu Apanya Rambun Pokoknya Muraku Enggak Sam Wallpaper Sam Harus diubah Biar fokus Apanya Saya yang dirubah Backgroundnya Jangan dong Itu kan pacar saya Sebentar Sebentar Ya Rambun Terus Terus Akhirnya Apa Apa namanya Gurunya bilang Kime Kim In37 Kim Injul Biar Emu Injul Sari 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 Sem Sari 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 Detong Anda Anda bagi teman di teman-teman? Ayo saya yang telah kumilai di teman-teman dalam sabon-teman di teman-teman Terima kasih telah menonton di wilayah. gitu loh jadi cowoknya kenyang sanggupan aja aku kenyang kasih sayo tapi saya gak negur insya tuh anak aku kenyang kasih sayo gitu memang gak ada kesama Inchol kan jadi gak negur gitu tapi ya tapi disitu Dafa bilang saya kemarin ke bioskop terus saya liat dia gitu kan dia lagi apa teman-teman disana dia lagi bengong lagi bengong aja gitu tapi berarti si Dafa itu menyaksikan si si Inchol itu bener-bener lagi bengong disaksikan langsung sama si Dafa gitu ya teman-teman ya ngerti ya sampai disini ya ngerti ya Sam oke kalau udah ngerti diterusin ya jangan ngerti nanti awas ya nilainya jelek lagi nah kalau ini kata sifat ya Rabun iya pun saktur aku ya gitu kan misalnya Dafa Dafa bulu nih saya pakai misalnya misalnya ada anak baru nih gitu kan Dafa dengar aja ada anak baru ada anak baru gitu kan Mustafa bilang gitu kan sama Babas ya Babas Sinipseng Sinipseng apa ya Rabun anak baru ya Sinipseng Gicana Pionipseng itu murid pindahan ya Pionipseng Pionipseng Gicana Aduh ya Putra Bu Aduh ya Putra itu berarti Babas menyaksikan langsung sih anak barunya itu memang cantik menurut kadernya Dafa ya gitu Boleh tuh Sam bisa dilipat Boleh tuh Sam kenalin ści Dan 這麼 tekrar enak kamu pre Free si kamu su kamu Sash gak Du enak honey Kmill Frage saya kemudian dem kayak gitu ya ini juga cakta misalnya disini Tio ada Tio ngomong siapa ya ngomong sendiri itu sedih sebenarnya Dewi sih ada Dewi masih ada ya misalnya saya bilang Mira ada Mira Mira kenapa gak pake kamera sih Mira jawabin Sam terus tapi kameranya gak ada lagi 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 apa di luar jadi misalnya jadi lupa kan mau ngomong apa tadi yang ngomongin apa kita kacakpa gitu kan Sam tanya sama Mira Mira sih kudurir tuh salgoyo gitu kan oji sang gue ikanah gitu kan Mira mau beli lagi oji sang gue ikanah oji nobu cakta raku gitu kan yang kemarin itu dia memang menyaksikan itu sepatu kecil banget oji cakta raku terus satu salgoyo gitu ya kenapa beli sepatu lagi kemarin baru beli yang kemarin kekecilan jadinya ngomot gitu ya nah ini kalau yang pake itu raku ya Rabun jadi maksudnya adalah misalnya kalau teman-teman mau bilang dia adalah ini gitu kan itu adalah itu jadi memang kalau mau pake dengan kata adalah yang yeyo-yeyo itu teman-teman kalau misalnya mau mengatakan yeyo-yeyo nah ini tinggal diganti iduraku jika memang teman-teman itu menyaksikan langsung misalnya hotel iduraku gitu ya misalnya nih siapa ya urbah nih panggilnya Amalia atau urbah sih urbah ya urbah Sam misalnya urbah nih gitu kan apa namanya dari Eropa terus masuk ke Indonesia harus cagak Yongni cagak Yongni apa ya Rabun karantina iya betul harus karantina kan tapi gak mau aku di Wisma Atlet akhirnya urbah kan elit ya jadi gak bisa yang hotel-hotel gitu kan nah dapatlah hotel misalnya nama hotelnya apa ya misalnya apa debak hotel jangan debak emang di Korea misalnya apa teman-teman misalnya Great Hotel jangan misalnya Great Hotel lah yang gak terkenal namanya gitu kan nah urbah nih bingung namanya untuk karantina kan sebenarnya udah ditentuin ya teman-teman hotelnya hotel apa saja nah terus ada pilihannya Great Hotel sama ini dilihat dari luarnya aduh kayaknya hotelnya gak ada yang bagus dari luarnya ini bener hotel bagus atau enggak gitu kan yaudah deh daripada gak bisa masuk gitu kan akhirnya dari dua hotel misalnya Great Hotel sama Bla-Bla Hotel gitu sama Bla-Bla Hotel akhirnya siapa tadi urbah milihnya Great Hotel nah pas udah masuk itu kan pas udah masuk hotel ke kamar terus urbah bilang nelfon gitu kan sama misalnya yang nelfon sama siapa nih sama Dewi Si Dewi Si ya ini apa namanya kotoronen dari luarnya kotoronen keruki anjuwabohi inen hotel ini droga bonika cinta jauh hotel gitu cinta jauh hotel gitu kan wah ternyata gitu ya cinta jauh hotel gitu kan berarti kan menyaksikan langsung kan hotelnya mungkin di dalamnya ada kolam renang sendiri kali di dalam kamar dan sebagainya itu ya pokoknya ya ya Rabun yang ngerti ya gitu ya nah atau misalnya nih cacongo cacongo aja ya Rabun sepeda keco nah terus misalnya misalnya Rahmawati melihat ada sepeda di parkir di depan blok 4 gitu kan ini sepeda siapa gitu kan nah pas apa namanya kok sepedanya unik banget gitu kan enggak lama keluar si Dafa naik gitu kan oh itu punya si Dafa gitu kan terus Felia nanya sama si apa namanya tadi sama siapa sama Rahmawati Rahmah sih kok ini cacong kok ini nanti ini cacong kok kok dafa cacong kok gitu loh oh itu apa namanya sepedanya sepedanya si Dafa gitu loh di situ Rahmah bilang seperti itu karena dia melihat sendiri si Dafa naikin itu terus tapi kan bisa jadi Sam itu bukan miliknya dia Rahmah itu menyaksikan si Dafa membuka kuncinya kunci yang digantung itu berharapun kuncinya berarti kan yang punya kunci pemilik dong ya enggak bisa aja nyolong Sam Dafa aduh oke sudah sampai disini ya Rahmah penjelasan mudah-mudahan cukup jelas gitu ya ini contohnya ya kemarin saya nonton apa tuh teman-teman kemarin saya nonton Bu San Heng ini udah ada di Netflix loh kalau yang punya Netflix saya juga baru menyaksin tadinya kan enggak ada ya Bu San Heng di Netflix ternyata udah dipasang di Netflix saya nonton lagi ya Rahmah artinya apa nih kemarin saya nonton film Trend to Busan apa namanya itu ternyata itu film ini loh apa namanya film sedih loh ternyata bukan film musaun yongha tapi musaun yongha gampong dan selanjutnya belum lama ini aku pergi ke sana terus kenapa siapa yang bilang tadi saya belum lama ini aku pergi ke sana siapa yang bilang tadi saya kan saya bilang ini enggak boleh pakai orang pertama aku ragu oh berarti si orang yang nonton itunya saya borang iya ngerti orang ketiga ini artinya apa ada yang bisa kasih pendapat Giovanni masih agak pusing klien dia pergi ya Rahmah konsentrasi iya nih si Usong baru aja pergi ke bank kenapa nyariin Usong berut ya Rahmah ini yang ngomongin Usong namanya Usong Korea itu sangat apa ya ya Rahbun Korea itu sangat sering menghilangkan subjeknya gitu loh jadi saya kasih di sini tuh maksudnya udah pasti bukan saya yang pergi kalaupun misalnya diterjemahkan teman-teman lihat belakangnya comcone enek harusan saya pergi ke sana kenapa nyari Usong enggak nyambung ya enggak teman-teman unika jadi jadi dilihat konteks belakangnya kalau mau ngertikan di belakangnya konteksnya apa kalau enggak dapat konteks di depannya boleh kita hatikan di depannya yang belakangnya ayo kita lihat di belakangnya saya enggak mungkin ngasih kayak gini langsung gitu pasti saya ngasih contohnya supaya ini bisa teman-teman bisa mengira kalau ini kita lagi ngomongin orang ke tiga kan tadi saya bilang borago itu hanya boleh dipakai oleh orang kedua ya atau apalagi maksudnya dua mungkin jarang ya orang ke tiga gitu loh kan mungkin ditanya gitu mungkin tadi adik nanya misalnya Giavani nanya oh usung ini di mana orang-orang orang-orang yang berkacau aku tapi usung ini berkacau si usung kemana gitu kan terus dijawab sama Giavani terus dia ke itu tuh ke bank kenapa nyari dia kenapa nyari si usung gitu ya teman-teman sekali lagi jangan gunakan ini untuk pokoknya teman-teman anggap ini katanya udah pernah belajar di semester berapa ini bisa diganti dengan kasoyo aja ya kalau teman-teman masih bingung silahkan pakai kasoyo gak apa-apa tapi kalau seperti itu teman-teman bahasa koreanya gak akan berkembang karena dorago ini sudah masuk ke dalam level intermediate teman-teman itu udah semester 7 harusnya udah kenal yang ini beberapa yang saya jelaskan disini pun sebenarnya udah dijelaskan di beberapa sekali lagi teman-teman pakai kan akhiran dorago ini hanya untuk menyebutkan orang ketiga ini kan tindakan orang ketiga tindakannya apa pergi kan gitu loh misalnya bilang juga mau bilang misalnya misalnya mutia doyan jengkol mutia dan jengkol ini kalau kita terjemahkan kalimat ini gimana teman-teman terjemahin yuk mutianen mutianen jengkol cuah turagoya doyan itu oke lah gak apa-apa cuah turagoya gitu kan sebenarnya lebih suka kalau saya doyan itu jalmokoyor ini gak apa-apa ini sama dengan kayak teman-teman ngomong jalmokoyor tapi kalau teman-teman ganti mutianen jengkol itu artinya teman-teman itu yang ngomong mutian dan jengkol itu menyaksikan betapa mutia makan jengkol itu dengan lahap dia menyaksikan sendiri nah kalau disini orang akan yang mendengar yang mendengar orang ngomong mutianen jengkol bisa jadi dia tahu informasi dari orang lain atau bisa jadi dia itu menyaksikan langsung ngerti ya teman-teman ya jadi kan tadi saya bilang fungsinya sama aja cuma kalau udah pakai moktorago berarti yang ngomong ini si yang ngomong yang ngomong kalimat mutianen jengkol dia itu menyaksikan langsung betapa mutia doyan makan jengkol itu teman-teman ini juga sama comcone enengi katoraguyo itu berarti apa yang ngomong itu menyaksikan langsung si usong ini karena teman-teman gak bisa itu karena subjeknya dihilangkan korea itu bahasa yang sering menghilangkan subjek ya jadi jadi yang ngomong ini menyaksikan langsung si usong pergi ke bank gitu loh tapi gak salah sem kalau misalnya mau bilang comcone enengi enengi katoraguyo gak salah itu berarti yang jelas dia tahu fakta kalau si usong itu ke bank mau dia ngeliat si usongnya jalan langsung nyebrang menuju bank atau dia mungkin dapat informasi dari yang lain kalau si siapa namanya si usong itu pergi ke bank gitu loh teman-teman ngerti ya sampai disini atau masih bingung ngerti saya ngerti ya benar ya insyaallah insyaallah oke nah disini artinya apa teman-teman coba dibantu saya artiin apa yuk artiin apa yuk mutiaga wei karimani jiji sari jida sari jida itu artinya gemuk berat badannya yes gemuk ya robun berat badannya banyak sari jida itu artinya gendut ya robun ya maksudnya bukan dalam bukan badan yang normal lah ya tidak kurus gitu intinya simutnya itu kenapa gendut sih gitu ya ya robun kenapa berat badannya banyak mosa gitu ngerti ini oke terus belakangnya apa Mira oh makannya enggak padahal makannya enggak enggak begitu banyak iya betul padahal makannya enggak begitu banyak yang ngomong kayak gini misalnya Mira berarti Mira tuh menyaksikan langsung Mutia tuh kalau makan sedikit 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 tapi Mira tuh enggak ngerti kenapa kok si Mutia gemuk gitu ya Mira ya iya Sam itu ini sama aja teman-teman kita bisa ganti dengan bab tuh keroke mani amok mende bab tuh keroke mani amok itu sama tapi kalau si Mira mengganti si Oyo dengan kata Dora Buyo itu berarti memang si Mira menyaksikan langsung Mutia tuh makannya sedikit sedikit setengah piring setengah piring gitu loh oke kita lanjutkan ya tuh buah biah buah 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 malal buah kaya buah 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 kaya buah buah Nuri 선을 잡으면서 걸어가더라고요. Bikwa점에서 Nuri 선을 잡으면서 걸어가더라고요. Nyebrang sambil menggenggam kedua tangan. Siapa? Apakah mereka menikah? Berarti di sini yang ngomong nih. Yang ngomong gitu kan. Jadi anggap saja aku melihat lah. Aku melihat langsung mereka berjalan sambil berkelangan tangan di mall. Mereka berjaran ya. Jadi teman-teman bisa artikan di sini. Ini aja deh aku menyaksikan. Aku menyaksikan. Menyaksikan gitu ya. Atau melihat gitu ya. Anggap saja si doragunya ini diartikan gini. Teman-teman akhirnya ngerti gitu ya. Bisa pakai gitu. Ini anggap saja doragu. Pokoknya yang ngomong itu ya aku gitu. Jadi kalau mau bilang. Berarti di sini kita coba artikan. Selain aku nonton film Korea. Film apa namanya. Tentu Busan. Wah aku menyaksikan itu adalah film yang menarik. Yang sedih gitu. Atau di sini nih. Aku melihat si Usong itu pergi ke bank barusan. Kenapa nyari si Usong ya kan. Nah di sini juga sama. Mutia itu kenapa sih kok gendut ya. Padahal aku menyaksikan. Atau melihat sendiri. Makannya nggak banyak. Ngerti ya. Sepakat ya teman-teman kita artikan. Aku menyaksikan. Aku melihat aku menyaksikan. Oke. Ini gimana. Dia tuh gak tau gitu. Kalo. Si Samsung ini. Si Samsung ini. Minumnya bakalan. Sebanyak itu dan sesuka itu. Oke. Oke. Lebih penting orang mana apa? Udah lama. Hmm. Gitu ya. Jadi. Coba Mira diartikan yang sampai sini. Sampai masih Dora Buyo. Aku lihat nggak apa-apa di sini. Aku lihat. Aku menyaksikan gitu ya. Kemarin aku udah lama. Udah kemarin udah lama nggak bertemu Samsung. Lihat Samsung. Minum alkoholnya sangat banyak. Betul sekali. Ya aku lihat loh. Aku lihat dia. Aku menyaksikan dia minum banyak banget loh. Gitu kan. Kesarami berarti si Samsung ya. Ini bukan kesarami. Kesarami. Aku bener-bener nggak tau loh. Kalo dia suka arak segitunya. Segitu suka arak ya. Gitu ya. Ngerti ya. Ya Rabun. Silahkan diartikan dengan apa. Kita sepakat diartikan. Dengan aku menyaksikan. Aku lihat aja ya. Biar ngerti ya teman-teman ya. Gimana. Yang terakhir. Oke. Nah disini pengecualian ya teman-teman ya. Pengecualiannya. Rumus ini digunakan oleh yang berbicara. Hanya untuk menyebutkan kalimat. Maksudnya kalimat disini adalah berarti tindakan ya. Karena kan kalimat ya. Kalimat yang subjeknya orang ketiga. Atau benda. Atau sesuatu. Tadi orang subjeknya orang ketiga siapa aja. Usong ya kan. Usong ya kan. Usong. Terus siapa. Duri ya kan. Ya Rabun. Terus Mutia. Ya kan. Itu orang ketiga semua kan. Samsun. Samsun ya kan. Samsun. Disini tadi. Apa namanya itu sama. Pusan Heng ya nggak ya Rabun. Ini kan. Kalo Pusan Heng berarti apa. Benda dong. Ya nggak teman-teman. Sesuatu dong. Nah kalo orang ketiga. Kalimat yang subjeknya orang ketiga berarti usong. Ya kan. Duri ya nggak teman-teman. Mutia. Sama-sama. Samsun. Gitu loh. Oleh karena itu. Tidak mungkin subjek dari kalimat yang disebutkan dalam kalimat orang pertama. Termasuk dirinya atau orang kedua. Jadi orang kedua sebenernya ada teman-teman. Tapi agak kompleks. Saya jelasin nanti kalo ada waktu aja ya sebenernya. Kalian memang jarang dipakai juga. Oke. Lalu pengencualian berikutnya adalah. Rumus ini digunakan oleh yang berbicara. Untuk. Apa teman-teman. Untuk menyebutkan hal atau kejadian atau fakta yang baru dilihatnya. Atau disaksikannya pertama kali. Bukan untuk yang sudah diketahuinya gitu loh. Oh berarti. Oh berarti. Tadi kan. Apa tuh. Tadi kan. Tadi kan. Tadi. Apa namanya. Saya lihat dia ke bank gitu ya. Berarti dia ngeliat. Saat itu nggak pertama kali sih. Ujung-ujungnya memang ya. Terus apa lagi. Oh. Si Duri tadi siapa. Eh mereka berdua itu. Apa nah. Pegangan tangan loh. Di mall kemarin sambil jalan gitu kan. Tapi kan dia menyaksikan tuh pertama kalinya. Abis itu dia bikin gosip gitu. Lanjutnya apa ya Rebun. Disini. Bisa dibaca Mira. Mira baca Mira ini. Nomor tiga. Misalnya pakai koma ya. Biar jelas ya. Namun rumus ini dapat digunakan oleh orang yang berbicara sebagai orang pertama saat ia ingin menyampaikan emosi atau mood atau perasaannya. Nah gitu ya. Terusin dulu Mira. Deng-deng-deng ini maksudnya deng-deng gitu. Dan lain-lain. Nah jadi kalau teman-teman mau bilang gini. Misalnya gini. Kemarin aku ke gunung. Aku pergi ke gunung. Terus sungguh aku bahagia gitu loh. Sungguh aku bahagia. OJ. Kemarin aku sudah lama gitu ya. Kemarin aku sudah lama gitu ya. Tambahin disini teman-teman ya. Kemarin. Kemarin aku sudah lama. Tidak pergi ke gunung. Pergi ke gunung gitu ya. Nah disini kita terjemahinnya dengan apa teman-teman. OJ. Orin Mane. Oh oke. Orin Mane. Sane. Kanende. Koma aja gitu ya. Kanende. Koma. Sem itu kan tidak. Tidak. Gimana. Gimana gimana. Kalau tadi siapa yang ngomong tidak. Kalau gitu terjemahannya gimana coba. OJ. OJ. Oren Mane. Sane. An. Tidak pakai an ya Sam. OJ. Oren Mane. Sane. Berarti teman-teman belum ngerti penggunaan Oren Mane ya. Oren Mane itu artinya sudah mencangkup tidak sudah lama tapi tidak dipakai kan kata tidaknya. Ini yang sebenarnya bahasa yang disebut dengan kontekstual ya Robunia. Oren Mane itu adalah kata yang memang punya arti itu yang berbeda sulit dipadankan ini ya. Oren Mane itu memang kata yang artinya sudah lama ya. Sudah lama. Berarti kan disini kalau kita bilang sudah lama tidak makan. Kalau bahasa Indonesia kan kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah lama tidak makan ya kan. Sudah lama tidak pergi gitu kan. Sudah lama tidak jalan-jalan. Ada kata tidaknya disini. Ini dalam bahasa Indonesia teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Korea tidaknya itu sudah mencangkup disini. Dalam arti. Jika ada Oren Mane. Jangan pernah tambahkan an. Mot. Itu tidak boleh diikuti dengan negasi. Dia wajib Oren Mane. Oren Mane kanende. Jadi disitu maksudnya Oren Mane itu sudah mencangkup kata tiganya gitu loh. Makna tiganya sudah tercangkup di Oren Mane. Teman-teman tahu kata Pak E? Ya tau Sam. Ya kan Pak itu apa artinya Pak E? Hanya. Ya kan hanya. Tapi dia itu hanya wajib dipakai kan negasi justru kan. Pakai an. Pakai mot. Pakai opsoyo. Semuanya harus tiga. Ini memang aturannya. Gitu loh. Oh gitu. Ya Sam. Nah kalau Oren Mane ini justru sebaliknya. Dia tidak boleh diikuti kata negatif. Atau kata apa namanya. Atau satu morfem yang menunjukkan negatif. Seperti an sama mot ini. Jadi kalau mau bilang. Oji Oren Mane. Misalnya kemarin aku sudah lama tidak pergi ke gunung gitu ya. Maka jangan pernah pakai. Tidaknya gak usah diterjemahkan. Langsung saja Oren Mane ditambahkan kata kerjanya. Ya. Oren Mane mungkin. Eh. Oke. Oh. Masih menjel bulan nih. Gitu loh. Silahkan nanti cek di kamus ya ya Rabun ya. Silahkan cek di kamus. Oren Mane itu pasti pasangannya kata positif semua. Oke. Teman-teman kalau misalnya ragu untuk menggunakan kata ini. Kita sebenarnya gak belajar tata bahasa dari kata kita bisa melihat. Asal teman-teman rajin melihat kamus. Saya sendiri juga masih terus melihat kamus ya. Apa iya ini benar pasangannya ini. Gitu teman-teman ya. Merti sampai sini penjelasan saya ya. Merti Sam. Nih. Berarti disini gimana? Oren Mane. Sane kanende. Congmal. Apa ya ya Rabun? Hengbok hadurah. Congmal hengbok hadurah bu. Congmal hengbok hadurah. Jadi ini kan sebenarnya yang hengboknya siapa ya Rabun? Saya. Yang hengboknya siapa saya kan? Nah tadi kan padahal kita udah bilang kan gak boleh orang pertama ya kan? Iya. Tapi diperbolehkan jika si orang pertama hanya ingin mengungkapkan mood, emosi, atau perasaannya. Apa aja sih kata-kata yang menunjukkan emosi, yang menunjukkan mood, sama yang menunjukkan perasaan? Ya ini. Ada kipada. Terus apa lagi? Hengbok hadurah. Silpedah. Cotah. Soksang hadurah. Imdelta. Hengbok hadurah. Silkota. Dan lain-lain. Banyak ya teman-teman. Maksudnya kata yang menunjukkan perasaan atau emosi. Misalnya. 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 Apa ya. Misalnya nih. Aduh. Contohnya sebenarnya gak enak. Tapi saya mau menunjukkan kata selpeda di sini. Misalnya. Atau soksang hadurah ya. Misalnya ada. Ada orang berada misalnya teman bernama Mina gitu kan ya. Mina gitu kan. Mina dimana 남자 cinggu datarnya itu jadi satu misalnya. tomorrow awak memilikinya ahul. Ke *** yang k holder przy Bila'mного. Dewandra. Dewi si. Tid Если. Literally di에서는 messages中 terjadi. Terus bagian ganti. cinggu, cinggu temune, himderohada itu artinya yang benar-benar sekarang mengalami sulit, maksudnya yang benar-benar tersiksa gitu ya, himderohada gitu ya, atau bisa juga pakai, apa ya Rabun, goseng, bukan goseng apa ya Rabun, goseng oke, kencana ya, goseng hei hanen, himderohada, pilih salah satu ya teman-teman ya, himderohada atau goseng hada gitu ya, himderohanen minasiru jadi dia mau menjelaskan bahwa dia itu hatinya sedih, sakit ya, hati saya sakit gitu loh, saya melihat hatinya sakit, maksudnya saya sakit, saya merasakan sakit gitu, karena melihat minah yang tersiksa gitu ya, yang sekarang benar-benar lelah gitu, karena meninggalnya sih, karena pacarnya yang meninggal gitu ya, dia masih, ojen deka, itu dia lagi ngomong sama de, dia masih, ojen deka, ojen mutia jibetokak koden, gitu kan, kemarin aku ke mutia, ke rumah minah lagi gitu kan, ya, cokmal, sok sange, sok sange gitu kan, jadi teman-teman ya, jadi boleh orang pertama dipakai, dipakai kantora, asalkan hanya untuk menyebutkan, jadi saya ya, ya Rebun, saya, aku bisa dipakai jika aku ingin menyebutkan apa yang aku rasakan gitu ya, ya Rebun, jadi boleh menempel, ditempelkan dengan kata sifat ya Rebun, tapi nggak boleh kata kerja kadang, ya tadi katoragunya itu nggak boleh, kalau katoragunya, udah pasti itu subjeknya orang ke tiga, oke? Baik, Sam. Nah, ini doragu ngebelin banget, enak banget sih. Jika orang pertama ingin menyampaikan juga emosi atau perasaan orang ketiga, ini ngerti nggak teman-teman maksudnya? Jika orang pertama ingin menyaksikan ya, ingin menyampaikan juga emosi atau mood orang ketiga, atau orang ke ini mah, gampang ya Rebun, Rebun tau nggak kalau kata kipeda, hengbok hada, serpeda, cota, sok sange hada, himdata, kemud hada, cilgopa, dan sebagainya, jika kita sebutkan untuk orang kedua atau ketiga, maka kita harus pakaikan dia menjadi ohada. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Dewi bilang si Mutia bahagia lho, yang bahagia siapa? Dewi orang pertama yang menyebut itu atau orang kedua? Atau orang ketiga? Jadi misalnya Nadiva mau bilang, si Dava bahagia tuh menikah sama Mina gitu, si Dava bahagia tuh menikah sama Mina, yang bahagia siapa? Dava orang ketiga dong? Berarti Dava orang ketiga dong? Nah, di sini bahagianya itu nggak boleh hengbok hada ya Rebun, harus hengbok hada. Nah, ini juga sama, dia bahagia, gembira, nggak boleh kipeda, tapi kipeda. Kipeda. Oke ya? Kalau kita yang gembira, kalau orang pertama yang gembira pakai kipeda. Oke? Kalau misalnya tadi si Mina yang lagi sedih, berarti bukan serpah, melainkan serpoh. Serpoh. Berarti tadi kalau misalnya saya kasih contohnya, misalnya Mina, ini, namja cinggu ga, namja cinggu ga dorakan ji, jubben ji, ilion ina jinan nende, Mina si nen, ajik tu selpoh hatorah, gitu loh. Ngertin ya ya Rebun? Iya, say. Ini kecugun ji ilion ina jinan nende, Mina si nen, ajik tu selpoh hatorah bu. Si Mina itu, masih juga ya, sedih ya. Sedih, ya. Tapi menyaksikan si Mina itu memang, pendiem aja, jadi pendiem gitu. Tapi dia mencintai pacarnya itu. Oke ya Rebun, ampun untuk menjelasin satu gini aja, sampai satu jam setengah, saya tuh nggak ngerti sama diri saya ya Rebun. Kalau udah ngejelasin tuh lama-lama. Ini diperhatikan ya Rebun ya. Ini contohnya banyak sebenarnya teman-teman, teman-teman saya mengasih itu sebenarnya banyak ya. Di sini song seinin keseo, coa syotora gue, gitu kan ya. Berarti kan yang ngomong nega kan? Mika menjelasin siapa? Saya menjelaskan siapa ya. Nega, udah lama saya ketemu sama, udah lama saya nggak ketemu sama song seinin. Lihat ya, orang mana pakainya tuh. Nggak ada pemakaianan di sini ya. Nega, orang mana yang song seininnya, jahat-jah bepku, insya ada dari nikah, saya udah lama nggak ketemu song seinin. Gitu kan. Terus hari ini bertemu, ngeberi salam, si song seininnya senang banget. Gitu loh. Lihat ya, coa hasyotora gue. Ini kan bukannya cota ya, coa hada itu kan katanya dari cota kan? Nggak boleh bilang cota, tapi coa hasyotah. Coa hada ya, yang bawahnya, kemudhada itu juga artinya puas ya, atau gembira, atau rasa lega gitu. Mau juga himal hake, kajaril hulung hake, mamuri haja, song seinin keseo, jeil kemudh hasyotora gue. Jadi, semuanya bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang dengan luar biasa, melihat kita yang seperti itu, paling hemut hei, dan duanya silakan teman-teman coba pelajari, coba baca ya. Kalau enggak dibaca ya nanti enggak akan bisa-bisa. Jangan bahan ini saya upload hanya untuk memperbanyak Youtube saya, teman-teman. Saya bikin Youtube bukan karena mau nambahin itu, tapi buat nyimpan memori apa yang saya rekam. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Berikutnya kita punya Yamalo gitu kan ya, Yamalo. Yamalo itu artinya apa ya Rabun? Justru ya teman-teman, lihat ya, kalau kita ngerti justru itu, justru yang kayak gimana ya? Justru itu artinya apa sih ya? Persamaan kata justru dalam bahasa Indonesia apa sih teman-teman? Malah. Oh malah ya, ini bukan malah ya. Justru itu, kalau konteksnya kayak gini, justru mutia yang cantik. Jadi kalau kita bilang, itu mah enggak mahal, justru ini yang mahal. Beda kan ya teman-teman artinya ya? Padahal. Makanya justru ini, kita kasih contoh bahasa Indonesia justru ya. Misalnya gini, ini mah murah, justru ini yang mahal. itu yang mahal. Ngerti enggak? Ngerti enggak sampai sini? Justru jadi sini beda ya. Misalnya, justru kemarin, justru, justru, emang artinya padahal ya Rebun? Kok bisa artinya padahal? Gimana sih? Contohnya kalau dia padahal, tadi yang nyebutin pertama siapa ya? contohnya gimana ya Rebun? Kasih contoh dong, kalimat justru, aduh ya Rebun. Kayaknya dia enggak punya deh. Kata justru itu kayaknya bukan padahal deh. Kenapa tadi Tiara bisa bilang itu padahal ya? Contoh kalimatnya gimana sih? saya khawatirnya saya yang enggak bisa ngasih contoh untuk yang artinya padahal gitu. Kalau misalnya kayak gini gimana? Justru Korea lah gitu ya. Justru Korea lah gitu loh. Justru Korea negara yang maju gitu loh. Itu artinya apa kalau disitu justru-nya? Iya, bingung juga ya saya. Persamaan kata justru apa ya dalam bahasa Indonesia? Kalau saya sih mengartikan justru ini ya ya itu pak jadinya lah gitu. Justru inilah yang begini gitu loh. Jadi kalau misalnya antara dua pilihan Tiara bilang bagus, tapi menurut Mutia tidak bagus gitu loh. Nanti Mutia bilangnya justru ini yang bagus gitu loh. Ini aja, ini aja, ini bagus gitu kan. Ih, itu mah bagus luarnya aja. Nah, kalau yang ini dalamnya kuat, luarnya juga bagus. Justru ini yang keren gitu loh. Tadi saya searching sinonimnya tuh kayak lebih lagi, lebih-lebih, terus malah. Ya pokoknya lebih-lebih gitu saya. Iya, malah-malah. Malah gitu ya. Lebih-lebih gitu. Makanya ini malah sebenarnya. Malah ini yang bagus gitu kan ya. Tapi malahnya ini yang akhirnya jadi ambigu gitu kan. Dia bukannya di sini malah pergi. Apa coba? Dia bukannya ngobrol sama si Anu, malah dia pergi. Ah, susah ya? Ya, Sam, susah. Ya kan, susah kan? Itulah kalau dipadankan memang agak susah ya, Rabun. Tapi yang saya mau maksudkan di sini adalah iya malu ini, dia hanya menempel dengan kata benar. Nah, ini kita bisa kartikan dengan justru. Tapi belakangnya tinggal tambahkan lah. Misalnya contohnya gini. Misalnya, Minah sama Minen. Minah bilangnya gimana? Lagi ngobrolin gitu kan. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Yuk, artinya apa yuk? Makanan apa yang... Makanan artinya... Ya, ciri khas Korea. Gitu ya. Bukit dia nanya sama Mino ya. Mino, makanan apa? Menurut kamu makanan yang mewakili Korea itu apa? Mino jawab. Mino jawab apa? Bibim babi ji. Tangyo nih bibim babi ji. Saya tambahan dulu ya di depannya. Tangyo nih bibim babi ji. Tangyo nih bibim... Tulisan saya mau kebaca ya. Kebaca ya teman-teman ya. Iya, kak baca sen. Terus, Mino bilang gini. Kimchi aning gak? Artinya apa? Kimchi aning gak? Bukan kimchi. Bukankah kimchi? Mino jawab lagi. Kimchi aning. Banchan ya. Bibim bab. Oh, sebentar. Saya tambahkan dulu di sini. Saya mau ngejelasin alasannya. Obangsek tau gak ya Rebun Obangsek? Obangsek aranya Obangsek? Lima warna. Gimana lima warna? Ngerti gak ya Rebun? Tau gak yang disebut dengan Obangsek? Mulai. Tunggu. Teman-tunggu. Teman-tunggu. Kim jenam banchan ya. Yoro kaji sorry sebentar maaf ya bukan sorry ya sebentar maaf 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 hmm hankuk esoman ku hal su innen yoro kaji serioru mandenen emsi ikitemune apa sih arupun tadi oh bibimbab 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 iya malo hankuk depeo emsi gizi arduin yaba 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 jere bun artikan itu arduin yaba mr bibimbab lah makanan khasnya korea Karena bibimbab itu dibuat dengan memberikan berbagai macam bahan. Romandel dah. Romandel dah. Saya mengartikan ya. Justru bibimbab lah. Makanan yang mewakili Korea. Mwakili Korea karena itu adalah makanan yang dibuat dari bahan-bahan. Dari berbagai macam bahan-bahan yang didapatkan hanya di Korea. Kan dia banyak ya. Ada bosotnya. Terus ada... Lupa. Ada simpakan lagi suka bikin bibimbab. Begitu. Ya Rabun ngerti nggak? Oh, di sini bingung banget. Yang jawab dikit banget. Maksudnya... Walaupun Yorobun nggak bisa. Tapi maksudnya Sam dijawabin gitu Yorobun. Oh, misalnya dong. Iya, Sam. Bisa. Nih. Ngerti ya? Insya Allah. Iya, Sam. Nih. Oke, gitu ya. Contohnya. Dan dia hanya menepel dengan kata benda ya. Contohnya nasi uduk ya kan. Aduh, ini saya belum dihapus lagi. Ini salah ya Rabunnya. Ini copy paste dari Gonhada. Ini Yama lo ya Rabun. Jika konsonannya... Tadi kan apa? Bibimbab itu berakhiran konsonan ya Rabun. Bibimbab berakhiran konsonan. Jadi pakenya Yama lo. Kalau berakhiran vokal pakenya Yama lo aja. Contohnya nasi uduk ya malu gitu kan. Tadi ini misalnya. Indonesia를 대표하는 음식이 무엇이라고 생각해요? Nasi goreng. Nasi goreng이에요? 아니요, 아니요. Nasi goreng은 다른 나라에서도 많아요. Nasi goreng은 bokembap이잖아요. Bokembap은 한국에서도 있고요. Malaysia도 있고 Malaysia도 있고 Italia에 가면 Bokembap도 있을 거예요. 그래서 그거는 Indonesia 대표 음식 아니에요. Nasi goreng이 amalu 대표 음식이에요. 왜요? 다른 나라에서도 Nasi goreng과 비슷한 음식이 없거든요. Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng. 네, Bali ini Bali 여러분. Bali yama lo. Bali yama lo. 어... Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 apa ya 여러분 Bulan madu Sinon yo행 좋은 곳이 어디라고 생각해요 Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 Sinon yo행 좋은 곳이 무엇이라고 생각해요 Maldif 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 Padahal Maldif ya luar biasa Jauh banget Bali Maldif anieyo Hawaii anieyo Padahal Hawaii di atasnya Bali Maldif di atasnya Bali Atau misalnya kita Saya mau nunjukin si Balinya Atau mungkin Kita ngomongin ada di Indonesia Sinan yohingjiru Jauh ngosi Odi 라고 생각해요 Lombok Lombok Ainde Lombok jauh ngoaeyo Sinan yohingjiru Terus dijawab sama tiara Bali ngan Aju romantikan somi Mani istoyo Romantikan somi Romantikan Punggion Punggion apa Pemandangan ya Romantikan Punggion Mani Kajinan Somi Gereso Bali Yama lo Yohingjiru Sinan yohingjiru Jauh ngosi Jauh Ngerti sampai disini Oke Sam Oke Sam percaya sama Yaro pun Yaro pun gak bohong ya Kodang ngerti Ngerti Gak Gak Tangsin Yama lo Nai Insengi Piriyuhan Jonce Ita Tangsin Yama lo Nai Insengi Piriyuhan Jonce Ita Artinya apa Justru Kamulah Iya Justru Kamulah Keberadaan Keberadaan Yang Pinting Piriyuhan Dibutuhkan Diperlukan Saya Lalu Keberadaan Saya Bangsin Yama lo Nai Insengi Bukan Insengi Nai Insengi Piriyuhan Jonce Ita Gitu Kan Gajima Nannen Bangsin Opsi Motsara Gitu 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 Yaro pun Justru Kamu Gitu Kan Muttia Uri Heo Jo Mino Bilang Sam Muttia Uri Heo Jo Siro Siltan Mariah Nannen Opsi Motsara Sarari Jung Ng Gitu Kan Gitu Kan Gitu Musen Sori Ya No Bumod Isso Hani Dangsin Yamalo Naya Insengi Piriyuhan Jonje Ya Bumo Biduh So Astab Rola Zih Kitu Ya Ramun Yang Sertu Kamu Keberadaan Yang Aku Butuh Dala Hidup Oh Lebih Banget Drama Ini Bukan Korea lagi telenovela ini. Berarti ya, Yorobun, dan artinya masih banyak lagi saya akan munculkan di sini. Ini teman-teman, saya nggak akan ngasih bahan PPT saya ya. Sengaja saya nggak kasih, karena Yorobun pasti akan mengandalkan PPT-nya. Sayang juga kalau dikasih tapi nggak dipelajarin ya, Yorobun. Italia Italia Maksudnya ini diacungkan jempol, maksudnya kalau kita bilang diistarakan apa ya, Yorobun. Kopya itu artinya diperhitungkan ya. Jadi justru makanan Italia lah yang bisa diperhitungkan gitu ya, sebagai makanan. Kogu, Bapak Yorobun? Mewa, Sam. Iya, betul mewa. Orang-orang tuh pada mencoyki ya, mencoyki-nyuekin si dia gitu ya. Nangan, kecingku ya malu. Tapi aku ya, justru dialah gitu loh. Justru dialah buat aku. Teman yang membantu. Teman yang sangat membantu kapan saja gitu. Kapan saja. badai yang malu yorom te nolok hagi jongkos ya. Badai yang malu yorom te nolok hagi jongkos ya. Ini apa? Justru laut lah. Justru laut lah. Tempat yang bagus musim panas. Tergi untuk bermain ketika musim panas. Iya, jadi gitu ya. Justru laut lah tempat yang bagus untuk main di musim panas. Bukan gunung ya, yorom. Gunung. Kalau korea kayak gitu. Kalau musim panas itu kalau nggak ke gunung katanya dia ke laut gitu loh. Tapi mungkin perdebatan antara yang ngomong ini ke gunung. Ke gunung kamalan lo. Ayo. Justru ke laut yang nggak doyong. Badai yang malu andok ci. Justru laut yang tidak panas. Itu ya, yorom dan sebagainya saya sisakan dua untuk teman-teman belajar dan makan langsung. Biasanya yang saya nggak munculkan itu yang nggak saya jelaskan bisa jadi nanti keluar di ujian. Cahaya Rabun. Yang terakhir ya Rabun ya ada Ilman Hatta. Nah, Ilman Hatta ini artinya lumayan atau kita bisa artikan juga dengan wajar ya. Wajar untuk gitu ya. Wajar untuk atau lumayan untuk. Misalnya lumayan untuk dikunjungi. Berarti dikunjunginya itu kan apa ya Rabun? Bang Munhada juga boleh ya kan ya Rabun? Boleh juga Khada. Sudahnya dibuang menjadi Bang Bang Munhal Bang Munhal Man Bang Munhal Bang Munhal Man Man Heo Man Heo Jadi maksudnya apa ya Lombok Bali Mangem Aram Dapci An Ciman Aram Dapci An Ande Bang Munhal Man Heo Artinya apa? Tapi ya lumayan buat dikunjungi Kurut Ya lumayan lah buat dikunjungi Atau disini Mutia Ini Mutia Mulu Maaf Abci Ya Rabun Saya cuman inget diri saya Saya agak egoismian ya Misalnya Mina Misalnya Mina ya Misalnya Mina Mina Jadi minah itu tidak bisa seperti, mungkin tidak sepandai, tidak pandai seperti minah. Tetapi dibanding murid-murid yang lain, dia itu belajarnya bagus, pintar belajarnya. Jadi wajar untuk dapat dia siswa. Wajar atau pantas ya ya Rabun ya. Jadi dia itu pantas untuk dapat dia siswa gitu ya teman-teman ya. Sedikit lagi mau maghrib, udah maghrib kali ya. Sedikit lagi teman-teman ya. Kayaknya hari ini kita nggak bisa ngebahas yang itu dulu. Karena tadi pembahasannya juga si doragunya lama ya Rabun. Saya kasih contoh yang di sini aja ya. Jadi dia hanya menempel dengan kata kerjaya ya Rabun ya. Untuk mengatakan berarti di sini kata kerjaya berakhiran konsonan pakainya el-man-hata. Kalau berakhiran vokal el-ma-riel-man-hata. Danida artinya danil-man-heo. Mokatia-mogel-man-heo. Oke ya. Berarti di sini ya lumayan enak lah untuk diikuti gitu ya. Misalnya disini Tiara sama Giovanni gitu kan. Tiara tanya, eh gimana kursus bahasa Korea kamu? Han-gu-gu-gu-gu-gu-gu-ne-y-e-e-e-e-e-e. Kamu rajinkan kursusnya gitu kan. Baik-baik aja kan. Terus Giovanni bilang, artinya betul lumayan 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 oke jadi tarafnya masih wajar ya teman-teman masih belum merasakan ketarikannya sih masih belum bisa merasakan menariknya tapi ya ini sebenarnya maksudnya lumayan misalnya mutia jualan misalnya mutia jualan kue gitu kan ya atau misalnya mutia balado sejengkol mutia sejengkol balado Semiranya nanya sama Dewi Dewi sih mutia jengkol tahu kan mutia jualan jengkol masih so berarti artinya apa lumayan enak lumayan tarafnya itu cukup cukup tidak apapun untuk dimakan oke moki gensana gitu ya jadi kadarnya itu ya oke oke aja jadi sebenarnya enggak jelek juga enggak wah juga gitu ya teman-teman ya masih wajar untuk di kekat gitu ya mungkin gitu ya gitu ya jadi kalau misalnya enak Dewi kan bilang tapi kalau dibilang mogel man heo berarti ya lumayan masih kader yang standar berarti ya oke hanggu gun salman han nara ya don man isen ya artinya apa oh ya repun tadi saya ngejelasinnya cuma pake yang doang ya ternyata ini salman hada itu bisa diikuti belakangnya dengan tunian yang aslinya yang jadi kalau kita mau bilang kita mau bilang misalnya makanan makanan yang lumayan untuk untuk kepeyarebun dimakan dibeli dibeli oke atau dibeli atau dimakan dimakannya berarti sada ya kan sada lumayannya apa salman rilman hada yangnya itu en atau nian ya ya repun tapi udah pasti pake nian karena dari kata hada ya lalu umsik jadi artinya gimana sal salman han 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 umsik hmm umsik gitu ya oke omgulman an omgulman an an omgulman omgulman an omgulman omgulman msik i enikah g g g g omgwin misalnya ing omggin Indonesia misalnya tiara punya diren korea indonesia Masih bisa makan, masih bisa berterima di perut sama mulutnya ya. Rendang mokapasayo? 네, rendang은 먹을만해요. Rendang은 먹을만한 음식이에요. Mati ya, teman-teman ya. Ya, sayang. 네. 여러분, 시간이 없으니까. 이 집 김치찌개가 종로에 있는 집보다 masih지 않지만 먹을만해요. 이 집 김치찌개가 종로에 있는 집보다 masih지 않지만 먹을만해요. Artinya apa? 김치찌개가 di rumah. Di restoran ini. Tidak seenak 김치찌개 yang ada di 종로. 잘했어요. Tapi? Tapi ya, masih bisa dimakan lah. Ya, lumayan dimakan lah. Masih lumayan lah ya. 저번에 준 옷은 별로라고 생각했는데 입어보니까 입을만하네요. Artinya apa? 저번 주 저번에 준 옷은 별로라고 생각했는데 sampai sini luartinya apa? baju baju yang diberikan aku pikir gitu kan ragu 생각해 nanti aku pikir baju aku kira baju yang waktu itu diberikan waktu itu gak terlalu bagus iya, biasa aja gitu ya biasa aja eh, tapi setelah dipakai setelah dipakai ternyata lumayan lumayan lah ya kalau dalam bahasa Indonesia udah aja lumayan ya ternyata lumayan gitu maksud di sini kan lumayan dipakai lah ya ternyata lumayan gitu ya di terjemah ini kayak gitu aja teman-teman udah ngerti ya teman-teman ya Panggugan Salman Hanaraeo artinya apa? Korea adalah negara yang cukup lumayan untuk ditinggali ya ya Rabun ya cukup nyaman maksudnya kayak gitu ya Rabun asalkan ada wah gak ada uang di Korea, di Indonesia juga asal ada uang iya, itu ya gak oke ini kalau ini bener-bener saya mendapat dari kampus ya abis itu kita kelar ya Rabun ya Kabul Manan Changso artinya apa? tempat yang lumayan untuk dikunjungi terut Cok Segeiso Sonkopil Manhan Munaje Munaje ini artinya peninggalan kebudayaan ya Rabun peninggalan budaya peninggalan budaya yang lumayan untuk diperhitungkan Somkopida itu ini loh ya Rabun yang boleh dihitung apa ya apa ya ini apa sih teman-teman yang pertama ini kedua ini ketiga ini apa diperingkatkan Somkopida itu artinya jadi maksudnya ya ya diperhitungkan lah ya Rabun diperhitungkan jadi Segeiso Sob Somkopil Manan Munaje jadi disini adalah artinya peninggalan budaya yang patut gitu ya yang wajar atau yang pantas tadi kan saya kasihnya apa pantas wajar atau lumayan kan itu ya silahkan artinya tiga ini ya berarti disini adalah peninggalan budaya yang pantas atau yang patut diperhitungkan di dunia gitu ya Jumok Jumok Hal Manan Songwa Songwa ini artinya prestasi Jumok ada apa Jumot ada di gubris di gubris oke di gubris boleh maksudnya diperhatikan gitu ya diperhatikan ya diperhatikan jadi prestasi mutia ini memang mungkin hanya dapat B ya dibandingkan tiara A gitu tapi ya sombong sedikit maaf ya tiara ya tapi tiara ini prestasinya sebenarnya bagus tapi dia lebih menunjukkan keumuman kalau mutia mungkin agak menunjukkan perbedaan jadi agak sedikit ada sedikit apa beda gitu tidak mainstream gitu ya maka di situ bosnya bilang kini lagi penilaian karyawan gitu kan sebelum naik jabatan atau dapat bonus mutia men ketiara bodak berkejalah cipot 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 mutia kodongan mantan project cipot 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 jadi ini sebuah prestasi yang patut diperhatikan yang pantas atau patut diperhatikan ini juga sama ya gualmukhat itu yang perlu diperhatikan jadi disini artinya apa ya Rabun merumumkan pertumbuhan yang patut di kagum oke diajukan jempol ya diajukan kagum kagumkan kagumkan selama ya pokoknya diperhatikan lah ya Rabun kalau perlu diperhatikan ya patut diberi perhatian selama satu tahun coba songjang itu kan pertumbuhan selama satu tahun itu susah ya Rabun dalam satu tahun tumbuh itu belum tentu semua bisa ya ini adalah kantong surat yang pantut dipercayai gitu loh yang pantas dipercayai yang pantut dipercayai ini adalah sebuah kotak surat gitu ya kotak kabar ya Rabun kotak kabar yang jadi gini jadi maksudnya sosik tongi delio junggo ya igun midel manhan sosik tongi delio junggo ya jadi ini adalah kabar yang diperdengarkan gitu ya sebuah kabar yang pantut yang pantut dipercayai gitu ya jadi diperdengarkan diperdengarkan oleh sebuah kabar gitu ya sebuah kantong surat lah ini maksudnya yang patut dipercayai gitu loh imzigen cengmal bolgulman hati ini maksudnya tadi ya Rabun ya sampai disini silahkan diartikan patut wajar atau lumayan jadi kalau teman-teman mau bilang ini patut ini adalah prestasi yang patut dibanggakan gitu ya berarti apa ya Rabun bangga carang hal manan carang hal manan hal manan comsu gitu ya comsu apa nilai nilai ini nilai yang patut kita banggakan gitu ya Rabun silahkan kalau mau ngomong dengan situasi kayak gitu ya ini adalah pacar yang patut saya tunjuk saya namja cenggu mino 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 tidak menarik tetapi menarik 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 jululunan namja ya mino itu memang gak ganteng tapi banyak duit jadi dia patut jadi dia adalah laki-laki yang patut aku pertunjukkan kepada kalian ngerti ya pokoknya ngerti ya penjelasan sem pokoknya sem itu ini ada sebelahnya silahkan coba ditujuh makan sendiri ya teman-teman sem itu pokoknya isip sasikan ini 8 waktu dulu ya isip sasikan besok oh 여러분 여러분 알아요 선생님 매일매일 몇 시에 몇 시에 자는지 알아요 몰라요 몰라요 여러분 왜 몰라 선생님 매일매일 새벽 3시나 4시에 자거든 그만큼 선생님도 열심히 공부하고 있고 열심히 가르치기 위해서 여러 가지 자료를 만들고 있는 거야 여러분도 그렇게 잘 잘 잘은 말고 열심히만 하면 열심히만 해주면 돼 알겠어요 선생님은 매일매일 새벽 3시나 4시에 자니까 매일매일 전화 전화는 안 되고 문자를 보내도 돼 여러분 물어보려고 너무 눈치 보지 말고 언제든지 문자를 봐 문 닫아봐 문법에 대해서 무엇이든 물어봐도 되는데 물어봐도 돼 새벽 오전 밤 밤 상관없 알겠어요? 네 알겠습니다 선생님 알겠습니다 나가지 말고 사진 찍겠습니다 압셋 선생님 포토 알겠습니다 알겠습니다 nanti yang itu kita kita bahas nanti yang ujian kemarin ya ya 선생님 선생님 여러분 선생님 kalau ngajarin susah ya 여러분 penjelasan 선생님 선생님 네 알겠습니다 네 알겠습니다 네 알겠습니다 네 알겠습니다 네 알겠습니다 kapan aja tanya kalau ada pertanyaan ya 여러분 ini udah maghrib 요기 kaji 수업 bermaks이 계십니다 우리 다음 주 주 besok 여러분 jump lagi minggu depan 여러분 네 알겠습니다 감사합니다 잘 쉬세요 nanti 잘 쉬지 말고 공부 열심히 공부나 열심히 해야 알겠어 네 알겠습니다 sese 감사합니다 assalamualaikum nanti 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 nanti